selamat datang kembali di tanya setelah hukumnya dan untuk kali ini kita akan membahas pertanyaan yang sudah dikirimkan ke kita lagi untuk pertanyaan kali ini yaitu saya tertipu beli mobil gadai sebesar 25 juta bisakah uang saya kembali seperti tertipu bisakah uangnya kembali pada saat beli mobil sebenarnya dari pertanyaan ini juga sudah bisa di kelihatan ya ada unsur mencurigakannya yaitu beli mobil hanya sebesar 25 juta tapi ini digadaikan ya oke lalu pihak pemilik ternyata datang ya mengambil mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut adalah hanya mobil rental bagaimana nasib uang saya sebesar 25 juta ini ya dan akhirnya saya menyerahkan mobil tersebut oke saya akan komennya yang pertama untuk Anda yang telah mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya karena telah membuktikan kepemilikannya berupa BPKB, STNK dan lain sebagainya surat-surat kendaraan bermotor yang betul itu Anda sudah tepat ya karena Anda bisa saja ketika tidak mau mengembalikan bisa saja Anda dituntut dengan pasal 480 atau penadahan ya karena tidak mau mengalihkan pasal tersebut ya jadi ketika Anda mengembalikan mobil tersebut Anda sudah terhindar dengan pasal 480 ya mengenai penadahan tersebut lalu bagaimana mengenai nasib uangnya untuk mengenai nasib uangnya ketika misalnya penipu ya yang melakukan penipuan ini memang Anda kenal posisinya sudah Anda ketahui alamatnya Anda ketahui langkah pertama Anda bisa kirimkan somasi peringatan ya untuk mengembalikan atau bertanggung jawab mengenai kerugian Anda itu kalau secara pidana karena untuk unsur penipuannya disini sudah terpenuhi sebenarnya kalau mau ambil langkah pidana kalau mau ambil langkah perdata Anda bisa ajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena Anda dirugikan disini seperti itu, namun untuk kedua langkah tersebut itu adalah langkah hukum yang mengbutuhkan banyak energi, banyak waktu, dan banyak biaya seperti itu, dan belum tentu nanti ketika Anda lapor ke polisi prosesnya jalan ya karena misalnya posisinya orangnya sudah kabur kemana nggak tahu posisinya dan lain sebagainya jadi lebih baik ya tindakan preventif ya jadi mencegah terlebih dahulu jadi untuk transaksi Anda selanjutnya transaksi-transaksi semacam ini harus lebih waspada lagi transaksi terhadap benda-benda kepemilikan objek-objek yang memiliki surat-surat kepemilikan itu harus dicek secara teliti pemiliknya siapa dan lain sebagainya untuk kasus Anda saya yakin ini ada unsur kesalahan juga pada diri yang korban karena tidak mengecek secara teliti setelah itu hanya melakukan gadeh hanya berupa STMK saja dan ternyata antara yang menggadehkan dengan suratnya itu namanya berbeda artinya mobil tersebut bukan miliknya seperti itu jadi lebih waspada lagi dan lebih hati-hati karena sering sekali terjadi kasus semacam ini ketika sudah terlanjur tertipu melangkah ke hukum pun nanti agak sulit karena memerlukan biaya keadilan agak mahal ya setelah itu kalau mau lapor polisi pun belum tentu jalan belum tentu setahun dua tahun itu kelar masalah tersebut apalagi orangnya nggak tahu keberadaannya seperti itu oke lebih hati-hati lagi saya pikir itu cukup seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati